Intro Halo Malaysia, selamat petang dan salam sejahtera Tuan-tuan dan puan-puan Apa kabar untuk petang ini? Oke, semoga anda selalu sehat dan dirahmati Tuhan Oke, Tuan-tuan dan puan-puan Sebelum saya mulakan berita penuh dalam perkongsian kali ini Saya harap Tuan-tuan dan puan-puan dapat ikuti channel ini dengan follow dan subscribe ya Supaya anda tidak ketinggalan daripada info-info terkini Yang saya akan kongsikan dari masa ke masa Oke, Tuan-tuan dan puan-puan Sebentar lagi saya akan kongsikan satu berita yang sangat mewujudkan Paling ngempaklah sekarang ini Sebab tiba-tiba ada pula perubahan dalam perundingan yang sudah dibuat Jadi putih berita penuh sebentar lagi Bertemu kembali dalam channel ini Oke, Tuan-tuan dan puan-puan tanpa membuang masa Saya kongsikan satu berita yang saya petik Dari pada Malaysia kini Yang bertajuk Zahid Zahid Nafi ada rundingan dengan GPS atau PN Tuan-tuan dan puan-puan Tajuk dia Zahid Nafi pula ada rundingan dengan GPS atau PN Mungkin Karena disebaliklah Sebalik batu Oke, kita teruskan Polisi BN Muhammad Zahid Nafi berkata Tidak ada sebarang perundingan dengan PN setakat ini Yang boleh membawa maksud kepada Adanya persepahaman untuk membentuk kerajaan dengan gabungan itu Saya suka menegaskan barisan nasional tidak pernah sama sekali Berunding dengan gabungan Parti Sarawak GPS Untuk memberikan persetujuan penubuhan kerajaan bersama Dengan perikatan nasional Katanya pada satu kenyataan hari ini Zahid mengulas kenyataan pengurusi GPS Abang Johri Oping Mengenai kesediaan gabungan itu Membentuk kerajaan bersama PN dan BN Terdahulu GPS mengumumkan persetujuan untuk bergabung dengan PN dan BN Untuk membentuk kerajaan persekutuan Abang Johri juga berkata GPS juga bersetuju untuk mencalonkan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri Berdasarkan keputusan PRU ke-15 Semalam GPS mempunyai 22 kerusi Parlimen Dengan gabungan ketiga-tiga parti terbabit Yang membentuk 131 kerusi di Dewan Rakyat Sekaligus melebihi jumlah minimum Untuk membentuk kerajaan persekutuan Suruhanjaya pilihan raya SPR hari ini Mengumumkan keputusan rasmi PRU ke-15 Yang menyaksikan cedah parti mendapat majoriti Untuk membentuk kerajaan Oleh itu parti politik yang mendapat gabungan terbanyak Perlu mengadakan gabungan untuk membentuk kerajaan BN dibawah pemimpin pengurusinya Ahmad Zahid mencipta sejarah terburuk Apabila hanya memenangi 30 kerusi PH yang diterajui Januari berakhir Memperoleh 82 kerusi Menakala BN dengan gabungan parti utama Dan bersatu meraih 73 kerusi parlimen Nah tuan-tuan dan puan-puan Sepertimana ya kita tahu dan kita sudah belajar Dalam Malaysia untuk membentuk satu Kerajaan dalam persekutuan Paling minimum mendapat 130 kerusi Barulah dapat membina kerajaan baru Tetapi sekarang ini kita lihat tidak ada yang layak Sebab yang keputusan PRU semalam Walaupun pekatan harapan mendapat 82 kerusi Namun tidak cukup untuk membentuk kerajaan Begitu juga dengan PN Perikatan Nasional Jadi sekarang parti-parti Ataupun pengurusi-pengurusi parti Sedang berbincang Bagaimana yang punya perancangan Untuk mendapatkan kerajaan Nah tuan-tuan dan puan-puan Jangan ketinggalan Dalam channel ini Akan mengungsikan berita dan isu terkini Untuk pengetahuan Tuan-tuan dan puan-puan Jadi untuk kali ini Itu saja yang saya dapat kongsikan kepada anda semua Semoga anda sentiasa update Mengikuti channel ini Supaya tidak ketinggalan Dalam berita dan laporan semasa Sekian dan terima kasih Selamat malam Malaysia Terima kasih